Intro Assalamualaikum Wr Wb Bertemu lagi bersama saya Mugidi Channel Selamat siang, selamat beraktifitas Kepada sahabat-sahabat Mugidi Channel Oke, di siang ini kita akan ngobrol santai berkaitan VDR Yaitu visa dengan rujukan Karena banyak juga sahabat kita yang masih belum paham VDR itu apa, dan bagaimana cara mendapatkannya Oke, jadi dalam video ini kita akan mencoba untuk menjawab Ataupun mengulik secara keseluruhan Agar sahabat-sahabat yang sebelum ini Yang tidak tahu VDR setelah melihat video ini bisa menjadi paham Oke, sebelum kita masuk ke informasinya Saya ingatkan untuk sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini Dan suka dengan info seputar dengan TKI Jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi Agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan Ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang Oke, kita masuk saja ke informasinya Banyak juga sahabat-sahabat kita yang penasaran VDR itu masuk ke visa jenis apa Apakah multiple ataupun single entry visa Jadi dalam video ini kita akan mencoba membahas agar sahabat-sahabat paham Oke, kita masuk saja ke poin permasalahannya Pastinya tidak asing bagi sahabat-sahabat yang sebelum ini sudah calling visa Sudah siap dan di saat ini sahabat bisa membuka Di paspornya pasti ada gambar visa di awal yang bentuknya seperti ini Nah, itu adalah yang disebut VDR Visa dengan rujukan Dan visa ini masuk ke kategori single entry visa Bisa digunakan hanya satu kali Tidak bisa digunakan dua kali Kalau untuk yang PLKS yaitu multiple entry visa Bisa digunakan cuti dua kali, tiga kali tergantung kepada kebutuhan sahabat dan izin dari majikan sahabat masing-masing Dan untuk VDR ini Siapa tahu yang mengeluarkan Pastinya yaitu perwakilan kedutaan Malaysia di luar negara Kalau untuk yang di Indonesia ya Jakarta, Pekanbaru Itu selalu yang digunakan oleh majikan-majikan untuk memohon VDR tersebut Nah, untuk ketentuan VDR ini Bagi orang yang sudah masuk ke Malaysia Memang dari Indonesia masih berbentuk kosong Belum ada apa cop lagi Tapi kalau sahabat sudah masuk di KLIA Ataupun di mana-mana pintu masuk di negara ini Sebelum sahabat diambil oleh majikannya Pastinya di situ nanti akan di cop seperti ini Ada tulisannya journey performance Nah, di situ menandakan bahwasannya VDR tersebut sudah digunakan Dan untuk yang sahabat-sahabat sudah masuk menggunakan VDR ini Setibanya di airport ataupun di mana-mana pintu masuk Di situ tidak diperbolehkan keluar Harus menunggu pihak majikannya untuk mengangkat sahabat tersebut Ya, seperti biasa untuk sahabat yang calling visa Di awal pertama kali masuk Di situ harus menunggu wakil syarikat ataupun majikan kamu Yang datang ke KLIA untuk mengeluarkan kamu Dibawa ke tempat kerja ataupun ke rumah yang nantinya sahabat akan duduki Karena memang ini ketentuan di awal bagi orang yang calling visa Tidak akan bisa keluar selain diambil majikannya terlebih dahulu Dan untuk berkaitan pengambilan ini Banyak juga sahabat-sahabat kita yang gagal paham Apakah untuk sahabat yang cuti harus diambil majikan Jawabannya adalah tidak Yaitu dikhususkan bagi orang yang sebelumnya memegang VDR Yang datang baru pertama kali Maka di situ bisa keluar ketika sudah diambil majikannya masing-masing Oke, semoga bermanfaat Dan pastinya sahabat yang penasaran sudah terjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat beraktifitas Salam, rekaya sukses Bye Selamat siang, selamat menikmati